Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar di PS tentang kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari negara-negara di ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar Yang kedua, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari negara-negara di ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui tabel Potensi dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini Nah, untuk itulah ASEAN dibentuk ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kawasan sumber daya yang menjadi kekuatan negara Brunei Darussalam Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak entah, gas alam, dan produk minyak Filipina Filipina adalah sebuah negara kepulauan Mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian Selain itu, penduduk Filipina juga bermata pencarian di bidang pertambangan dan industri Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, kopra, padi, kelapa, dan gula Komoditas ekspor lainnya yaitu kopra, kayu, dan biji tembaga Negara selanjutnya yaitu Indonesia, negara kita Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas bumi, dan nikel Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioca, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau Ikan tuna, udang, tekstil, teh, dan produk-produk dari kayu juga diekspor ke negara lain Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata Untuk itulah, orang-orang luar negeri senang sekali berkunjung ke negara kita Negara selanjutnya yaitu Kamboja Kamboja mengalir sungai Mekong Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang subur Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet Di Kamboja mengalir sungai Mekong Daerah di sekitar sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur Negara selanjutnya yaitu Laos Laos bertetangga dengan Kamboja Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh Laos Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi Malaysia Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional Selanjutnya adalah Myanmar Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara Komoditas perdagangan Myanmar melibuti kayu Terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang keracinan Singapura Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN Letak Singapura sangat strategis Saat ini, Singapura menjadi negara transit terramai di Asia Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi Thailand Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini Selain itu, perkebunan kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri Penghasil beras terbesar di Asia dan tiga sedunia di Julu Gajah Putih, Negara Seribu Pakoda, dan Lumbung Padi ASEAN Vietnam Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang kesat Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, atau wolfram, dan seng Hasil lutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis Terdapat dua sungai penting, yaitu sungai Mekong dan sungai Songka Kehidupan negara-negara di ASEAN Nah, setelah anak-anak memperhatikan video ini Tugas anak-anak adalah membuat tabel seperti ini Tabelnya berisi tentang negara-negara di ASEAN Kemudian negara-negara di ASEAN Sampai 10 ya Sampai 10 Kemudian kegiatan ekonomi utama Hasil komoditas ekspor dan julukan Nah, contohnya Indonesia Kegiatan ekonomi utamanya pertanian Hasilnya pupuk, tapioca, karet, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan tembakau Komoditas ekspornya ada timah, tembakau, besi, minyak, gas bumi, dan nikel Ada ikan tuna, udang, tekstil, teh, dan produk-produk dari kayu Julukan untuk Indonesia Ada event on earth, paru-paru dunia, negara seribu pulau Nah, nanti ini nomor 2-10 anak-anak yang mengisinya Jika kalian tidak menemukan di buku atau di video guru Nanti kalian bisa browsing di Google Demikian tadi video pembelajaran di buku kali ini Terima kasih dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh